Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman Kongko Di episode sebelumnya Kita sudah gerebek pasar Buat cari tau harga sembako Jelang ramadhan Sampai kemudian kita mau lanjut buat masak Olahan daging yang wajib banget Dicoba ini pas megang ini Eits Tapi sebelum itu gimana harga sembako Di tempat kalian Stabil kah atau sudah melambung tinggi Semoga saja semua tetap dalam Kondisi aman ya Dan sekarang yuk ikutin kita lanjut Buat masak daging khas Aceh Nah jadi kan tadi kita udah serbu pasar ya Pasar gerbu Nah dihantar Di hantar Iya betul Jadi kayak kita udah dapatkan bumbu-bumbu itu semua Terus sekali kita tonton harga-harga semua Walaupun tidak tahu belum tadi Ya betul Harga-harga tersebut Dan yang paling mengejutkan itu memang harga minyak Itu bikin galau banget Nah jadi kali ini kita kan ini manunya daging ya Seperti teman-teman juga lihat tadi kita sempat pilih-pilih di pasar daging juga Ini daging sapi ya kan Nah jadi kita pengen masak Kalau bahasa Acehnya itu Masak putih Masak putih Si putih Dan kita pilih masa ini kan kita sepatutnya lagi itu Ramadhan Betul Ya kan jadi karena Ramadhan Biasanya kalau di Aceh umumnya itu si putih itu Atau daging putih itu harus ada Wajib Iya Di setiap rumah Ini kita pengen coba Sebenarnya kita bukan alih-alih-alih juga ya kan Tapi mungkin kalau teman-teman ingin coba Ingin tahu Apalagi orang-orang yang kita yang single ya kan Yang berubah di rumah dari sekarang Coba aja Atau nanti puasa atau jelang-ramadhan tidak pulang Ya coba aja sih Ya coba aja buat sendiri gitu Jadi mungkin jauh dari orang tua ya kan Lalu dengan masakan keluarga Nah Nah klaim daging ada apa aja ya Nah pertama pastinya daging Nah daging ini sebelumnya sudah diberikan lada Garam Sama air Asam sunti ya Asam sunti Tapi kalian juga bisa ganti kalau misalnya nanti gak punya asam sunti Pakai Beli Apa Jawa nipis Sama asam jawa Iya Bener Itu sesuai kelera Terus pastinya Kalau masak asam putih itu harus ada santan 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 berarti ya Itu lah ya Hana teplema Hana teplema Tidak nih Temaat Dan maksudnya masak putih gue lagi pada tempat Yes Itu memang kayak Udah padu padan yang paling mantap Nah Karena sudah kita perkenalkan bahan utamanya serta bumbu-bumbunya Jadi next kita Langsung kita Masak Teman Tongkow Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat bumbu halus Nah untuk membuat siap putih dari 1.4 kg dagingnya Diperlukan 6 sampai dengan 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih 6 buah kemiri Sedikit halia dan lengkuas Ketumbar Pala yang diremukan Jintan Dan unile Atau kelapa gongseng Nah semua rompah ini kemudian dihaluskan bersama dengan campuran air Tadi kita sudah bilang bahwa ada bumbu yang harus dihaluskan Yes Benar-benar Bumbu yang harus dihaluskan Itu sekarang sudah dicampur dengan daging yang langsung Supaya lebih meresap Lebih meresap Campur dulu Nah kemudian selanjutnya baru kita masuk ke dalam proses memasaknya Berarti itu diapain Ini kan ditumit dulu Nah kemudian ditumit Kira-kira udah Baunya itu udah Ini lah udah Sebelum masa pun kan ada aroma enak sekali sebenarnya Dan ini aroma rempah kan Jadi Nah setelah itu baru kita masukkan ini Ini kira-kira udah Ini baru kita masukkan Ini lemah baginya Ini jelas ya aromanya Kayak pengen makan terus Pria lain mana lagi yang ingin kau cari Ya Allah Nah ini tinggal di Iya Pak Cawo-cawo Atau caw-caw? Di aduk-aduk kan? Yes Jadi caw-caw dulu Sampai nanti Bumbunya mereta Dengan perempahnya itu Nah jadi Kan udah tuh Kita Sedikit naikkan apinya Nah ikan ya Karena tadi Kastannya di bawah Jadi kita naikkan Nah itu kita tutup sebentar Nah tadi ngomong-ngomong soal masakan Apalagi yang berbungu seperti ini Kok emang suka makanannya berbungu Kalau aku suka memang rempah-rempah sih Jadi makanan rempah-rempah Makanan Mungkin karena emang lidahnya itu acil berat Karena emang orang tua aku orang pidie Kok pidie juga Ya memang identik dari kecil Gini Yang punya rempah gitu Jadi punya kita rasa indonesia Tapi kalau waktu ini kan tiba gitu kan Aku gitu juga Semuanya juga ya Udah kayak soal-soal Kayak indonesia Western Eastern Udah kulturasi gitu Sombong Sombong amat Tapi teman-teman Sebenarnya Gimana Suka yang memang berbungu Atau memang yang Bumbunya odor Bumbunya odor Maksudnya Cocol Oh gitu Berarti kayak Ininya masih ori Itu yang baru dicocol 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 Suka dicocol atau memang dilawan-lawan Bergumul ya Ini sambil kita aduk aduk juga ya Oh harus gitu ya Ya karena Kita tahu udah Jadak boleh ditambah santan Jadi pasti dikit Jangan aduk Karena daging ya Karena daging jadi Mungkin betul yang Lebih ini Tapi di aroma sudah asap putin Sudah masak putin Aromanya ya Nggak tahu rasanya Jadi kan ini minyaknya sudah Tumpeng Tapi penasaran nih Sebagai master limba Ingin tahu dari master chef Kok suka belajar masak dari mana Dari kapan sih sebenarnya Aku sebetulnya bukan Suka masak Tapi Aku nggak bisa masak Tapi aku suka coba Gitu Karena kan Kayak tadi aku bilang Aku nggak terlalu suka Mas makan makanan Beli-beli kan Otomatis Kita jauh dari orang tua Masakan beli juga nggak suka Solusinya apa dong Yang masakan sendiri Homemade berarti ya Dan selebihnya aku coba-coba Memang resepnya Itu kan resep Resep Yenek moyang Internet Oh internet Meskipun ditulis oleh Yenek Moyang Terus temburu Nek kan Sebenarnya setelah aku coba-coba Nggak pernah gagal Jadi aku pede aja Dari tahun kapan Dari kapan Dari sejak kecil Dari mana Dari 2011 dong Berarti dari mulai kuliah ya Ya dari mulai kuliah Sampai Hari ini Aku suka Tadi kita Jangan lupa Berikan jarang Supaya Rasanya itu Munyum 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 Terasa Ini Dari bentuknya Emang udah ini ya Nah harusnya Seharusnya udah jadi Cuman dagingnya masih belum lumpuh Tapi kok Kalau di rumah gimana Maksudnya kalau masak itu Gimana Aku harus rasa Ada orang kan Main masuk 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 Nggak dirasain Nah Kalau aku nggak Jadi Bentar Udah oke Jadi kekuatan lidah itu Disitulah kekuatannya Tapi kalau masak Suka Lebih kepada Karena butung sih Jadi misalnya Ketika Ini lagi akhir bulan Jadi kita hitung harga Harga bayam Sekarang bisa gini Harga ini Kayaknya Kalau kita hitung Mendingan masa Atau ketika lagi mahal Kayak sekarang Mendingan beli aja Satu Rp. 5.000 Dan kedua Karena lagi murah Biar praktis Praktis Pokoknya Gimana caranya Penghitungan Harga-harga Pasar Dan Harga-harga Keuangan Itu disesuaikan Oke Di sini Ini udah Bentar lagi Udah bisa kita Teruk Berikan santan Pelan-pelan ya Sampil di Tadu-adu Betul gak sih Is warnanya Ini udah Kayak siap Renat Aku Siap Maringka Tapi Tapi Kalau secara Tahun lain Sama-sama Sya Ini Sama 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 Oke Baik Kira-kira Berapa menit lagi Kalau udah masih Ketang Ketang Lama lagi Karena Biar gak lumpuh Berapa Itu lamanya Kira-kira 10-15 10 menit Itu aja Udah lama Berarti Kita tidak sabar Ya Teman Kau Menikmatkan Hati Kentang Sip 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 Ya Masjid lama Nah Bukan 2 jam Ya Tapi Ya Memang itulah Resiko Masak Daging Kita cerita lagi kalau ikan lebih cepat, lebih praktis, kalau lagi memang lapanya menunggu Rompanya sudah mantap banget Udah dan kita ini sudah memakan ya Mendidih ya, juju sekali Udah teman ganggu, sebetulnya kan kita udah dari tadi makannya, kita udah record dari tadi ya Artinya udah tek, cuma nggak kerekam ternyata Pas ditengok ternyata beneran dan kita udah makan setengah Ya ampun, tapi memang kalau konten creator mungkin Pak akan paham ya Ya ampun, ya ampun Dan mungkin kan aja nggak terlalu nikmah jadi ngateng oleh kamera ini dan makan aja Iya bener 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 Nah dan ini memang tuh, mungkin dimulai kita udah kasih tau tadi ya Tapi karena nggak kerekam, kita pengen bagi ulang Ini tuh kan pertama kali ya Iya, baru kita bilang kalau ini kayak Uff, gila ya Enak banget berhasil gitu Rasanya kayak pengen bilang sama Umi pulang kampung Umi, Rane nenduk mentah mati mergang Bahkan mau manggul mentah Rasanya di bawah Ih, gila Bener emang, ini kayak pertama kali kita cobain Dan enak, seenak itu udah Seenak itu babi itu Ini untuk ini ya, untuk temen kongko yang mungkin suka ada dagingnya Kayaknya bisa banget cobain ini Kita mungkin kita, semini pengetahuan kita ini di Aceh ini terkenal banget Kita nggak tau di luar Kayak wajib banget di dalam musim muda atau musim acara itu wajib banget Kelebaran, rendang, masa merah, masa putih itu kayak bener wajib Itu wajib ada tuh Dan untuk temen-temen di luar sana mungkin baru pertama kali tau Mungkin bisa coba ya kan bumbu dengan yang udah kita ngacotokkan tadi Dan jangan aku gagal Betul, nggak mungkin gagal sih Paling nanti kurangnya di dagingnya aja ya, lumpuh atau nggak gitu Pasti itu bisa dirasain ya Iya bener banget Dan ini coba ini ya, ini untuk buka kuasa nanti Oh iya, ketika apa? Kan megang, kan pasti beli daging dong Nah, jadi kalian temen kongko bisa kreasikan ini Untuk menu gue buka atau menu sahur nantinya Dan rasanya gampang banget cuma lama-lama tidur gue aja ya Kalau sahur mungkin buatnya dari malam Makan sahur gitu Maksudnya pengen nambah nasi lagi dari temen kongko Iya bener Karena temen-temen mau lagi makan lagi, mau nambah lagi Jadi terima kasih buat temen kongko yang sudah ikutin kita Semoga ini pasti bermanfaat untuk temen kongko Bisa ikuti resepnya, ikuti teknis dan secara-caranya Dan pastinya bisa dipraktekin nanti ketika puasa Iya bener banget Semoga bermanfaat ya Dan karena memang kita mau lanjut lagi Sampai habis nanti masaknya Terima kasih ya Udah menemani kita dari gerebek pasar Tengok-tengok harga pasar tadi berapa Itu juga menjadi perbandingan ya Mungkin temen-temen kongko di luar sana kan Mungkin beda daerah beda lagi Iya kan Dari lagi harganya atau segala macam Terima kasih banyak Pastikan nonton seluruh video lainnya Ya bener banget Tentang masak, tentang makanan Tentang wisata, tentang tim entrik Dan banyak lagi yang sudah kita bagikan Tentang temen-temen kongko di Natta Dekopulasi Yes bener banget Dan kalau misalnya temen kongko ada tempat yang bagus Makanan yang enak Bisa direkomendasi ke kami Komen aja di bawah Insya Allah kalau memang ada Waktu panjang dan sedikit waktu kesempatan Kami pasti akan datang sekarang Pastinya terus menantikan video-video lainnya Dengan cara subscribe Like Share Dan juga komen video-video kita Supaya kita lebih semangat ya Untuk bagi video-video terbaik lain Bener banget Jadi kita lanjut makan Dan bawa pamitan Saya Nandar Saya Taufik Natta Dekopulasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh